Saya menyaksikan tasmiah atau pemberian nama dari anak saudara kita yaitu Bapak Turman. Bapak dan Ibu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa apa yang baru saja kita lakukan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita semua. Kemudian pelaksanaan akikah ini atau juga tasmiah salah satunya adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah mendapatkan nekmat atau anugerah anak. Dan kita sebagai orang tua tentu saja menginginkan anak yang kita, anak yang menjadi amanah dari Allah SWT ini menjadi anak yang soleh. Sebab Bapak Ibu, para ulama kita mengatakan anak yang soleh ini merupakan anak, merupakan aset. Aset itu kekayaan, kekayaan kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama kekayaan di dunia. Jadi kalau kita punya anak yang soleh, ini menjadi kebanggaan kita. Kebanggaan kita, kemudian menjadi kebahagiaan kita, menjadi penyujuh hati kita. Walaupun Bapak dan Ibu, dari sisi materi atau mungkin kita harta dan lain sebagainya tidak kita miliki. Tapi kalau anak yang dititipkan atau yang diamanahkan Allah SWT kepada kita, menjadi anak yang soleh, maka kita akan hidup bahagia di dunia ini. Apalah artinya kita punya harta banyak, pangkat dan jabatan tinggi, status sosial juga tinggi, tapi kita punya anak. Umpamanya anak kita tidak menjadi anak yang soleh. Tentu semua yang kita miliki tidak akan ada artinya. Ini di dunia. Maka para ulama kita mengatakan, anak yang soleh ini adalah yang akan mendoakan kita. Atau dalam bahasa lain yang akan mengirimi kita pahala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Nabi bersafda, Kalau manusia mati, kita ini semua akan mati nanti, maka terputuslah semua amal. Yang dimaksud terputus amal itu artinya, Kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak lagi bisa beramal. Tidak lagi bisa sholat, tidak lagi bisa puasa, tidak lagi bisa baca Quran, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah meninggal dunia. Kalau amal kita putus, otomatis pahala juga putus. Jadi kalau kita meninggal dunia, amal kita akan terputus. Juga langsung pahala terputus. Karena amal tidak ada lagi. Illa min salasin. Kecuali tiga perkara yang tidak bisa putus pahalanya. Yang pertama, sodakoh jariah. Sodakoh yang pahalanya terus mengalir. Contoh umpamanya, Kalau kita menyumbang atau memberikan sumbangan ke masjid, musholat, Majis Ta'lim, Pantih Aswan, dan sebagainya. Itu kalau kita meninggal dunia, Bapak Ibu, Pahalanya terus mengalir. Jadi kita tidak lagi beramal, kita sudah masuk kubur, Tapi kita tetap mendapatkan pahala. Pahala karena apa? Karena kita sudah memberikan sodakoh. Waktu kita masih hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ini adalah kabar gembira bagi orang yang punya profesi, Atau pengerjaan sebagai guru. Guru apapun. Guru yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi, Kalau kita mengajari seseorang, Mengajarkan ilmu, Ilmu itu bermanfaat. Dimanfaatkan oleh murid-murid kita. Maka kita akan mendapatkan pahala. Ketika mereka mengamalkan ilmu yang sudah kita ajarkan. Kita semasa hidup bahwanya mengajarkan Al-Quran. Kita mengajar agama, Mengajar akhlak, Mengajar kebaikan. Jadi, Selama ilmu yang kita ajarkan itu diamalkan oleh murid-murid kita. Maka kita akan mendapatkan pahala dari mereka. Kemudian yang ketiga, Anak yang soleh. Jadi, Salah satu sifat anak yang soleh itu adalah Yang mendoakan orang tuanya. Jadi, Para ulama kita mengatakan, Semua kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh, Maka pahalanya akan sampai kepada orang tuanya. Baik orang tuanya sudah meninggal dunia, Ataupun masih hidup di dunia ini. Jadi, Kalau kita, Bapak ibu, Punya anak, Anak kita soleh, Anak kita solat. Dia dapat pahala, Kita orang tuanya dapat pahala. Anak kita baca Quran, Dia dapat pahala, Kita sebagai orang tuanya dapat pahala. Baik kita masih hidup di dunia ini, Ataupun kita sudah meninggal dunia. Anak kita menuntut ilmu, Dapat pahala, Kita pun dapat pahala. Bahkan, Sebagian ulama katakan, Walaupun anak kita tidak meniatkannya, Tidak dia ucapkan, Ini pahalanya, Kuhadiahkan buat ibu bapakku. Solat, Dapat pahala, Nanti dia niatkan pahalanya, Kuhadiahkan buat orang tuaku. Walaupun tidak diucapkan seperti itu, Otomatis, Seperti yang di jelaskan banyak ulama, Pahalanya sampai kepada kedua orang tuanya, Walaupun dia tidak ucapkan. Ini kelebihan atau keutamaan anak yang solat. Ini penting sekali Bapak Ibu ya, Jadi karena kita ini hidup kita di dunia ini terbatas, Juga amal, Ibadah mungkin juga terbatas, Tidak banyak yang dapat kita lakukan. Tapi ternyata, Setelah kita meninggal dunia, Kita dapat terus kiriman pahala. Ini kalau boleh diumpamakan seperti kita, Atau pegawai yang pensiun, Orang pensiun itu, Walaupun sudah tidak bekerja, Pensiun itu berapa umur? Kalau pegawai umur itu? 58, 58 tahun, Pegawai PNS atau ASN, Pensiun, Sudah tidak bekerja, Tapi tetap dapat, Dapat apa? Dapat gaji ya, Dapat apa nanya? Dapat gaji ya, Dapat uang. Ini sama nih, Kita sudah meninggal dunia itu, Kita kan tidak lagi beramal, Tidak bekerja, Tapi kita dapat, Dapat pahala, Dapat pahala. Artinya sama dengan pensiun. Jadi ini luar biasa. Allah SWT memberikan fasilitas, Kepada hamba-hambanya yang beriman, Yang memiliki anak yang soleh, Maka setiap kali kebaikan, Atau setiap kebaikan, Yang dilakukan oleh anak yang soleh, Pahalanya akan sampai kepada, Kedua orang tuanya, Yang sudah meninggal dunia. Nah Bapak Ibu, Jadi, Apalagi yang anaknya banyak, Anaknya banyak, Makin banyak anak, Makin banyak yang mengirimi pahala. Beda anak yang satu, Satu anak dengan dua anak beda. Dua dengan lima beda. Lima dengan yang sepuluh, Sepuluh beda. Karena kalau sepuluh itu banyak yang mengirimi. Mungkin ini, Prinsip ini barangkali, Yang dulu dipegang oleh orang tua kita ya. Kalau orang dua dulu itu banyak anak. Contohnya nenek saya itu, Anaknya 13. Kalau sekarang jarang yang punya anak 13 ya. Kita sekarang ini, Apa namanya, Repot kalau punya anak banyak. Dulu itu banyak-banyak anak. Padahal jaman dahulu itu, Dikerjakan semuanya serba manual ya. Cuci, Dulu enggak ada mesin cuci ya. Masak itu pakai kayu. Apalagi Pak? Kalau ngambil air ke sungai jauh. Nah sekarang ini kan serba listrik. Padahal mestinya, Kita hidup sekarang ini, Mesti kalau punya anak banyak, Malah lebih enak ya. Tapi ternyata tidak demikian. Nah jadi mungkin barangkali, Filsafat ini, Atau pemahaman seperti ini, Yang dipegang oleh orang-orang tua kita dahulu ya. Anaknya banyak-banyak. Ada yang sepuluh, Ada yang lebih dari sepuluh. Nah keutamaannya Pak. Keutamaannya yang luar biasa. Kan ya, Anaknya sepuluh, Semuanya soleh. Ada yang nanti mendapat pahala sholat, Pahala puasa, Pahala menutup ilmu, Pahala sedekah, Macam-macam. Luar biasa itu, Pahala enggak putus-putus di kubur ya. Sangat bahagia sekali orang tuanya, Yang sudah lama meninggal dunia, Yang dikubur sudah menjadi hancur, Jadi apa namanya, Santapan cacin. Tapi pahalanya tetap terus mengalir. Nah ini, Jadi inilah yang dimaksud dengan, Anak yang soleh itu aset, Kekayaan di dunia dan di akhirat. Bapak ibu, Mudah-mudahan anak-anak kita semua, Menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, Yang taat kepada Allah, Berbakti kepada orang tuanya, Kemudian anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang berguna, Bagi bangsa, agama, dan negara kita. Demikian, sedikit yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq berhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.